Proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka. Kita sampaikan di awal tadi, pagi, bersama Bapak Kabupaten Mas Kulda Metro Jaya. Saya menyampaikan bahwa hari ini, sorry, malam hari ini menyampaikan update dari proses pemeriksaan saudari DC. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana fornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu tidak ada, cukup ya. Langsung ditahanlah kemudian, ditahanlah kemudian. Maksudnya ada saksi lain yang akan diperiksa? Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak saudari DC, dikandaman kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya, dan lain sebagainya. Ya, sudah kita dalamin yang jelas, apapun yang dilakukan di Indonesia, ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama, yang berlaku di masyarakat kita nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan keadaan sementara tidak dilakukan penahanan tapi sudah mencapkan tersangka begitu ya cukup, makasih sabarlah dilakukan penahanan enggak Pak? masih dipertimbangkan kemungkinan besar tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif tes kejiwaan Pak? belum saatnya karena masih bisa menjawab normal kalau untuk adeknya Pak ataupun yang bersangkutan dengan yang lainnya kan ikut tertatu Pak? kita perdalam prosesnya sementara ini statusnya masih saksi terima kasih sudah menonton! Terima kasih.